Pasangan sempurna yang ditakdirkan jili tempat puluh tiga. Walaupun kediaman bangsawan bertembok putih dan beratap hitam itu adalah suatu tempat yang seumur hidup tak ingin didatanginya, namun ia tak punya pilihan lain dan harus menghadapinya. Dua orang pengawal yang membawa golok menghadang di hadapan Liu Wencao, menghalangi jalannya. Dengan dingin ia memandang kedua pengawal itu, aku hendak menemui Yang Mulia. Dengan wajah dingin seng pengawal menjawab, Yang Mulia memerintahkan bahwa hari ini beliau tak mau menemui siapapun. Aku mempunyai suatu hal penting yang harus dilaporkan. Minggir, Liu Wencao memandangnya dengan gusar. Mohon agar Liu Gongzi tak mempersulit kami. Kalau begitu aku terpaksa menyinggung kalian. Setelah berbicara, Liu Wencao tersenyum dingin, mengayunkan tangannya hingga seng pengawal terjatuh ke tanah, lalu dengan secepat kilat melompat masuk ke dalam pintu gerbang. Ketika para pengawal berdibail gerbang mendengar suara perkelahian di luar, mereka segera memburu keluar, mereka melihat Liu Wencao sedang menerjang ke dalam dengan penuh amarah. Mereka pun tak beraya lagi dan segera maju sambil mengayunkan golok mereka. Dalam sekejap metu kilatan golok memancar ke segala penjuru, saling memantul dengan cahaya halilintar yang sekali-sekali membelah angkasa, seakan terajut menjadi sebuah jaring keperakan, sebuah jaring yang dengan sebat menuju ke arahnya. Liu Wencao bertarung dengan tangan kosong melawan para pengawal itu, walaupun ilmu silatnya lihai, namun pada dasarnya ia melawan musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya, di tengah gelap dan terang yang bergantian, ia menelantak sedikit kekalahan, di pinggang dan punggungnya nampak bekas-bekas sabetan golok yang dalam. Pangeran kedua memerintahkan, suara seorang kasim yang lengking terdengar dari halaman, bawa Liu Gongzi ke dalam dan balutlah lukanya, sebentar lagi ia akan menghadap yang mulia. Para pengawal segera berhenti dan melepaskan senjata dalam genggaman mereka. Liu Wencao merasa tak sabar, namun ia pun tahu, kalau ia tak patuh dan membalut lukanya, kalau ia sampai mengundang kemarahan Seng Pangeran Kedua, jangan-jangan hal itu akan mengacaukan urusan pentingnya maka ia segera mengangguk. Setuju. Beberapa saat kemudian, Liu Wencao dibawa masuk ke ruang tamu Yisma Pangeran Kedua, begitu masuk ia melihat Pangeran Kedua sedang duduk di kursi tuan rumah sambil menyelangkan kakinya, sedang dengan santai menikmati teh. Liu Wencao menghampirinya, lalu berlutut di lantai dengan sikap sangat hormat, akan tetapi tangan kanannya dibalut perban, dan perban itu telah memerah karena darah. Pangeran Kedua memandangnya dengan dingin, lalu memasang tampang penuh perhatian dan bertanya, Wencao, ada hal apa yang membuatmu begitu cemas? Yang mulia, ku dengar bahwa di istana ada obat yang sangat berharga, namanya Pil Huan Hun, entah benar atau tidak Liu Wencao bertanya sambil menundukan kepalanya. Pangeran Kedua meletakkan cawan tehnya, lalu setelah berpikir sejenak berkata, memang ada obat semacam itu. Yang mulia, dengan mempertimbangkan kerja kerasku untuk Yang mulia selama bertahun-tahun, anugerahkanlah sebutir obat itu untukku. Pangeran Kedua tertawa sinis, kalau aku tak memerikannya. Kalau Yang mulia sudi menganugerahkannya, Wencao bersedia melakukan apapun demi Yang mulia sampai menghembuskan napas penghabisan. Setelah berbicara, dengan penuh hormat Liu Wencao bersujuk padanya. Benarkah, sambil tersenyum namun tak tersenyum, Pangeran Kedua memandanginya, sekonyong-konyong, ia menyiramnya dengan isi cawan teh yang berada dalam genggamannya. Liu Wencao menutup matanya dan membiarkan air teh itu membasahi wajahnya. Air teh itu mengalir ke bawah mengikuti rambut dan wajahnya. Pangeran Kedua perlahan-lahan bangkit dan berjalan ke hadapan Liu Wencao. Dalam suaranya terkandung kemarahan yang sulit disembunyikan, Liu Wencao, aku menyuruhmu membunuh Jin Yuanbao, kau belum melaksanakannya, tapi punya muka untuk datang ke sini dan minta pil penyambung. Nyawa setelah berbicara, tiba-tiba ia menendang pinggang Liu Wencao yang terluka keras-keras. Liu Wencao menahan jeritannya, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Sambil menggertakan giginya, pangeran kedua kembali menendangnya, lalu membentaknya, tugas belum berhasil diselesaikan, tapi ternyata kau berani menentang perintahku dan memaksa masuk ke kediamanku. Liu Wencao, kau pikir kau putra tertua keluarga Liu? Sekarang kau tak lebih dari sebuah benalu di Wisma Jin, mahluk hina yang tergantung pada kejayaanku. Apa kau pikir kau sangat punya kemampuan? Kau ku beritahu, untung saja kau masih sedikit berguna, kalau tidak, kau sudah mati delapan atau sepuluh kali sambil berbicara, dengan bengis. Ia menendangi luka Liu Wencao, setelah darah membuat sol sepatunya memerah, ia baru dengan muak mengayun-ayunkan kakinya dan kembali duduk di tempatnya semula. Liu Wencao masih berlutut di tempatnya semula, jari jemari tangannya mencengkeram lantai rat-rat, dengan susah payah ia menahan tendangan dan makian seng pangeran kedua. Setelah ia berhenti, dirinya kembali bersujud dan berkata, Wencao tak bercus, mohon yang mulia menghukumku. Setelah ini aku pasti bersedia mengikuti yang mulia sampai mati. Hah bagaimana caramu mengikutiku sampai mati? Setelah ini, apapun yang yang mulia perintahkan, akan kulaksanakan. Pangeran kedua memandangnya sambil memicinkan mati untuk beberapa saat, lalu bertanya dengan hambar, obat ini untuk diberikan kepada siapa? Liu Wencao bimbang dan diam. Kau tak mengatakannya, tapi aku pun tahu. Tak nyana, kau Liu Wencao ini adalah seorang yang penuh cinta, ternyata kau mohon obat untuk adik iparmu. Dia hanya seorang wanita yang lemah, yang mulia baik dan murah hati, Andaikan yang mulia muncul secara pribadi dan mewakilinya memohon obat tersebut, Anda akan mendapatkan dukungan keluarga Jin dan Jiang. Menurut pendapatku, hal ini adalah sesuatu yang menguntungkan baik bagi dirinya maupun yang mulia. Dukungan keluarga Jin dan Jiang. Hahaha, sudah terlambat. Kalau Jiang Xiaok Suan mati, aliansi pernikahan di antara keluarga Jiang dan Jin akan terputus. Aku akan senang melihatnya, untuk apa aku membantu musuhku sendiri. Pangeran kedua tertawa terbahak-bahak seakan gila, seakan amat puas melihat keadaan itu. Wajah Liu Wencao kelabu, ia masih berlutut dengan punggung tegak, air teh perlahan-lahan menetes-netes dari rambutnya, mohon kemurahan hati yang mulia. Seakan amat puas melihat reaksi Liu Wencao itu, pangeran kedua kembali bangkit dan melangkah ke hadapannya. Ia memutarinya, lalu dengan tanpa belas kasihan, kakinya menginjak tangannya, setelah itu dengan perlahan ia menghilas-gelasnya dengan ujung kakinya. Tak nyana demi Jiang Xiaok Suan, kau benar-benarlah melakukan segalanya apakah? Kau berniat membunuh adikmu dan merampas istrinya? Hal seperti itu bukan mustahil akan kau lakukan. Dengan gan Liu Wencao mengangkat kepalanya, lalu memandang pangeran kedua dengan penuh harap. Aku punya obat itu, cabutnya wajim Yuan Bao dan tukarlah dengannya. Hanya seperti itu, hati Liu Wencao terasa lega, baik. Cahaya kilat bagai anak panah, guntur mendadak mengemuruh, membelah atap yang sehitam tinta, menggetarkan kota terlarang yang berdinding merah dan beratap genting porselen, dan juga mengejutkan Ibu Suri yang sedang hendak minum obat dan beristirahat. Ibu Suri mengerutkan keningnya, lalu meletakkan cawan obat dalam genggamannya, ia tak dapat meminumnya. Taihou, kalau obat ini dingin khasiatnya akan berkurang, dayang-dayang istana yang melayani di sampingnya segera memperingatinya. Ibu Suri meletakkan cawan obat itu di meja, lalu menghela nafas, hari ini aku selalu merasa cemas, entah kenapa, aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Dayang-dayang itu memandang langit, lalu berkata, mungkin karena hujan lebat dan guntur menggemuruh, cuaca membuat yang mulia cemas. Seng Ibu Suri pun memandang langit, lalu mendengus teranpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, dari ambang pintu terdengar suara keributan. Ibu Suri mengerutkan keningnya, lalu bertanya, di luar kenapa begitu ribut? Siapa yang ada di luar? Setelah itu seorang Kasim masuk dan melapor sambil berlutut, lapor kepada Taihou, komandan penjaga istana melapor ia. Berkata bahwa ada seseorang yang semalaman berusaha untuk masuk ke istana, hendak bertemu dengan Anda. Begitu mendengarnya, Seng Ibu Suri langsung merasa gusar, siapa yang begitu berani? Kabarnya, ia adalah putra General Jin, Jin Yuan Bao. Yuan Bao, Seng Ibu Suri memandang cawan obat yang masih mengepulkan uap tipis sambil mengelus-elus dadanya, ia merasakan suatu firasat buruk, namun dengan tak berdaya ia masih menggeleng-gelengkan kepalanya, baiklah, Aijia. Juga belum tidur, biarkanlah setan kecil itu masuk, aku hendak menanyainya, apa yang membuatnya begitu berani? Tak lama kemudian, Seng Kasim tua membawa Jin Yuan Bao, yang penampilannya mengenaskan karena sekujur tubuhnya basah kuyuk dan berlumuran lumpur serta penuh lebam, ke dalam. Pakai yang Jin Yuan Bao telah tercabik-cabik terkena pukulan, darah dan lumpur di punggungnya bercampur menjadi satu dan menetes-netes ke bawah, namun ia masih tetap memeluk Yeu Kilin, ia langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan berlutut di hadapan Ibu Suri. Melihat penampilannya yang seperti itu, Ibu Suri langsung merasa tak senang, dengan gusar ia berkata, Jin Yuan Bao, kau anggap tempatku ini tempat apa? Sambil berlutut Jin Yuan Bao maju mendekati Ibu Suri, lalu memohon, mohon Taihou menghukumku. Zisun mempunyai suatu masalah yang tak dapat diselesaikan dengan Caroline, jianai terluka karena senjata tajam, hidupnya berada di ujung tanduk, kabarnya Taihou memiliki obat penyambung nyawa, karena cemas, aku telah lancang memasuki istana. Sambil mengerutkan keningnya sang Ibu Suri memandang Yeu Kilin yang berada dalam pelukan Jin Yuan Bao, lalu dengan hambar berkata, Aja memang memiliki obat penyambung nyawa di sini, akan tetapi. Tanda petik. Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao segera mengetukkan kepalanya keras-keras ke lantai, mengetuk hati semua orang di ruangan itu, dan membuat wajah sang Ibu Suri pucat pasi. Mohon Taihou bermurah hati untuk menyelamatkan istriku. Walaupun sang Ibu Suri berwatak sangat serius, namun melihat pemuda itu begitu penuh cinta, ia merasa sayang padanya, namun ia masih menghelana pas Samlil mengerutkan keningnya, lalu berkata, obat ini hanya sebutir, bahkan anggota keluarga kekaisaran pun tak semuanya dapat memakainya, aku mana bisa dengan sesuka hatiku memberikannya pada orang lain? Taihou, dia bukan orang lain, dia istriku, sinar metu Jin Yuan Bao nampak penuh tekat, ia sama sekali tak menghindari tatapan metu sang Ibu Suri. Melihat sinar matanya yang tak sopan itu, amarah sang Ibu Suri pun berkobar, akan tetapi ia menahan api amarah itu, lalu dengan tenang berkata, Dia dan keluarga kekaisaran sama sekali tak memiliki hubungan darah, saat ini situasi politik sedang tak stabil, para menteri di istana bersekongkol untuk kepentingan mereka sendiri, di istana banyak timbul gelombang, tak bisa tidak aku harus lebih berhati-hati dan menjaga pil penyambung nyawa ini baik-baik, agar dapat menggunakannya pada saat-saat yang menentukan. Kalau pil obat itu tak ada, masih dapat dimintakan lagi, dan dapat diracik lagi, namun begitu nyawa manusia telah hilang, segalanya tak ada lagi. Apakah dalam pandangan metu, Taihou, selembar nyawa manusia tak lebih penting dari sebutirkil? Tak nyana, ia dapat begitu angkul. Seng Ibu Suri langsung naik pitam, berani-beraninya kau berkata demikian. Karena mencemaskan istri tercintamu kau bicara sembarangan. Aku tak akan menghukum pelanggaranmu, cepat pulanglah. Ia terluka parah demi menyelamatkan diriku. Hidupku adalah miliknya, mohon Taihou berbelas kasihan dan menganugerahkan obat untuknya. Dengan penuh tekat Jin Yuan Bao terus-menerus menatap Seng Ibu Suri, walaupun ia tahu bahwa tindakannya itu tak sopan, walaupun ia tahu bahwa tindakannya itu di luar kepantasan, akan tetapi, asalkan ia dapat memberikan secerca harapan pada Yeu Kilin, ia tak dapat melepaskan kesempatan itu. Dengan pelan Seng Ibu Suri mengepalkan tangannya, ia mengeraskan hatinya, lebih baik ia atau kau yang mati. Setiap kata yang dingin itu seakan sebilah pedang tajam yang menusuk hati Jin Yuan Bao, ia langsung berkali-kali mengetukkan kepalanya ke lantai, aku lebih suka menukar nyawaku dengan nyawa istriku. Apakah ia sedang memaksa diriku? Tiba-tiba Seng Ibu Suri menyapu cawan obat yang berada di atas meja hingga jatuh ke Lantai, Jin Yuan Bao. Demi seorang perempuan kau mempersulit Aijia? Namun Jin Yuan Bao seakan tak mendengarnya, ia hanya terus-menerus mengetukkan kepalanya ke lantai, mohon Taihou menganugerahkan obat. Baiklah. Tak usah berkata apa-apa lagi Seng Ibu Suri bangkit, dan berkata, kemarilah dan bawa Jin Yuan Bao keluar dan suruh nyonya Jin mengajarnya dengan baik. Serombongan pengawal segera masuk dari luar, mereka maju ke depan, hendak membawa Jin Yuan Bao keluar. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tahu bahwa kalau ia hanya meminta begitu saja, tak akan ada gunanya. Setelah meletakkan Yeu Kilin, ia merampas sebilah pedang yang tergantung di pinggang seorang pengawal, lalu langsung menusukannya ke dadanya sendiri. Yuan Bao, Ibu Suri berseru kaget. Sambil mengenggam gagang pedang, Jin Yuan Bao menatap Ibu Suri, Taihou, hidup mati Zisun ada di tangan Anda. Mohon supaya Anda menganugerahkan obat. Ibu Suri merasa sangat geram, cepat. Hentikan dia. Jin Yuan Bao menghindari para pengawal itu, lalu menusukan pedang itu ke dadanya lebih dalam lagi, darah segar pun mengalir keluar dengan ras. Mohon Taihou menganugerahkan obat. Seng Ibu Suri terguncang, hatinya galau, darahnya bergolak dan naik ke kepalanya. Matanya menjadi gelap dan ia hampir pingsan. Ketika dayang-dayang yang berada di sisinya melihat kejadian itu, ia segera menyokongnya, lalu mengelus-elus dadanya untuk menenangkannya. Melihat wajah Seng Ibu Suri, Jin Yuan Bao merasa agak tak tega, namun saat pandangan matanya jatuh ke Yeu Kilin yang terbaring di lantai, ia mengeraskan hatinya. Setelah Seng Ibu Suri menenangkan dirinya, ia menggeleng sambil menegur Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao, aku sama sekali tak menyangka, semasa hidupnya ayahmu memimpin laksaan prajurit dan pasukan berkuda dengan amat gagah, tapi karena seorang perempuan, kau menjadi linglung seperti ini. Ia bukan hanya seorang perempuan, napas Jin Yuan Bao menjadi agak lemah, dia adalah hidup Zisun. Pandangan mace Jin Yuan Bao penuh tekat, sepertinya, ia telah berhasil menyentuh dawa-dawai hati Seng Ibu Suri, Seng Ibu Suri memandanginya untuk beberapa saat, lalu tanpa dapat berbuat apa-apa menggelengkan kepalanya, ia melambaikan tangannya ke arah dayang-dayang yang berada di sampingnya, pergilah. Dayang-dayang itu adalah orang lama yang selalu mendampingi Ibu Suri, ia langsung memahami maksudnya, setelah membantu Ibu Suri duduk, ia segera melangkah dengan cepat ke dalam kamar dalam, beberapa saat kemudian, ia keluar sambil membawa sebuah kotak berlapis berokat. Ibu Suri menerima kotak itu, memuka dan melihat ke dalamnya, lalu seakan memberi sedekah pada seorang pengemis yang menjijikan, melemparkannya dengan kesal pada Jin Yuan Bao, ku berikan padamu. Jin Yuan Bao segera melemparkan pedang dalam genggamannya, lalu cepat-cepat berjongkok dan memungut kotak berokat itu, ia membukanya, di dalamnya terdapat sebuah pil bulat, seketika itu juga ia sukar mengendalikan perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Ia membuka pil itu, lalu memasukkan isinya ke dalam mulutnya, setelah mengunyahnya sampai halus, ia memasukkannya ke dalam mulut Yeu Kilin dengan menggunakan mulutnya sendiri. Melihat bahwa ia sama sekali tak menghindar atau berterima kasih, melainkan langsung menolong orang, hati Ibu Suri menjadi dingin, dengan suara pelan ia mencacinya, keturunan yang tak pantas menyandang nama besar orang tuanya akan. Tetapi, setelah itu ia berkata kepada Kasim yang berada di mulut pintu, cepat panggil tabib istana untuk memeriksanya. Petir putih mebelah angkasa, guntur mengelagar di langit di atas Wisma Jin, tetesan air hujan sebesar kacang hijau. Berjatuhan, menimbulkan bunyi berdentang denting di atas genting. Serombongan orang mengusung Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin ke dalam Wisma. Jin Yuan Bao amat lemah, darah dan lumpur di tubuhnya perlahan-lahan menetes ke bawah, namun ia masih tak lupa mengangsurkan tangannya untuk mengenggam tangan Yeu Kilin, akan tetapi, tak lama kemudian, ketika tangan mereka baru saja hendak saling bersentuhan, mereka dipaksa berpisah. Sambil terseduh sedang Gu Zhang Feng menasahatinya, Yuan Bao, kau jangan bergerak, begitu bergerak darah akan mengalir semakin deras. Kalian cepatlah sedikit. Begitu mendengar perkataannya, para pelayan bekerja dengan makin cepat, dengan cepat mereka membawa mereka berdua ke rumah obat Gu Zhang Feng. Ketika semua orang di ruangan itu sedang sibuk, dari jendela sebuah anak panah busur silang menyusup masuk, anak panah itu samar-samar nampak kehitaman, seperti telah dicelupkan dalam cairan racun. Anak panah itu perlahan-lahan membidik ke arah Jin Yuan Bao yang sedang memandang Yeu Kilin dengan cemas, siap untuk beraksi. Tiba-tiba, sebuah suara arangan terdengar. Sakit. Walaupun sangat lirih, suara itu langsung dapat didengar semua orang, suara itu adalah suara Yeu Kilin. Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao langsung mendorong Gu Zhang Feng yang sedang membalut lukanya, memburu ke hadapan Yeu Kilin, lalu memanggilnya dengan gembira, Xia Oksuan. Xia Oksuan. Melihat Yeu Kilin sadar, semua orang dalam ruangan itu gembira bukan kepalang. Dan anak panah itu pun perlahan-lahan menghilang dari tengah jendela. Entah seberapa lama kemudian, Yeu Kilin perlahan-lahan tersadar, begitu membuka mati ia melihat wajah Jin Yuan Bao yang sedang mengerutkan dahinya dalam-dalam. Dada Jin Yuan Bao dililit perban, ia setengah menelungkup di tepi ranjang sambil mengenggam tangannya rat-rat. Wajah Jin Yuan Bao pucat pasi, sekujur tubuhnya gemetar, tubuhnya dibalut selimut, seakan ia juga sakit. Melihatnya tersadar, Jin Yuan Bao sepertinya menghembuskan napas lega, dengan perlahan ia melepaskan tangan Yeu Kilin, lalu memandangnya sambil tersenyum, kau sudah bangun. Sakit tidak? Yeu Kilin mengheleng, ia merasa dadanya sakit seakan dibelah, ia membuka mulutnya, hendak bertanya padanya tentang apa yang telah terjadi, akan tetapi, akhirnya Jin Yuan Bao tak sanggup bertahan lagi dan jatuh pingsan. Yuan Bao, Yeu Kilin berseru kaget, ia hendak menariknya, namun lukanya terasa amat nyeri sehingga ia tak dapat mengangkat tubuhnya sendiri. Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan yang berada di samping segera memburu menghampiri mereka, memanggil pelayan, lalu mereka semua bersama-sama mengangkat Jin Yuan Bao ke ranjang yang berada di samping. Yuan Bao, Yuan Bao kenapa dengan cemas Yeu Kilin menatap Jiang Xiaoxuan, namun Jiang Xiaoxuan hanya mengerutkan keningnya, lalu menenangkannya, kau jangan khawatir, ada tabib istana di Wisma, tak mungkin terjadi apa-apa. Aku akan memanggil tabib istana, setelah berbicara, Gu Zhang Feng melangkah keluar dengan cepat. Tabib istana Wang segera datang, begitu masuk ke kamar, ia terlebih dahulu menuju ke ranjang Yeu Kilin, setelah melihat bahwa mati Yeu Kilin yang terbuka lebar sedang memandang Jin Yuan Bao dengan cemas, wajah tabib istana Wang nampak agak lega, setelah itu ia melangkah dengan cepat ke arah Jin Yuan Bao dan memeriksa denyuk nadinya. Beberapa saat kemudian, dengan tenang tabib istana Wang berkata, Jin Gong Zi pingsan karena terlalu banyak kehilangan darah dan kelelahan, sama sekali tak terbahaya. Aku akan membuatkannya beberapa obat untuk menenangkan urat syaraf dan menghentikan perdarahan. Ketika semua orang mendengar perkataannya, hati mereka terasa lega. Setelah itu, tabib istana Wang juga memeriksa denyuk nadinya Yeu Kilin, ia mengangguk dan berkata sembari tersenyum, khasiat Pilha Wan Hun memang luar biasa, hidup nyonya muda sudah tak dalam bahaya lagi, asalkan lukanya dirawat dengan baik, ia akan dapat dengan cepat semibuh seperti sedia kalah. Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaok Suan saling memandang sambil tersenyum, mereka berdua merasa girang. Melihat kejadian itu, nyonya Jin maju ke depan, menghormat pada tabib istana Wang, lalu berkata, kami telah merepotkan tabib istana Wang. Setelah itu ia memandang ke arah Afu dan berkata dengan suara lirih, kau ikutlah dengan tabib istana Wang untuk mengambil obat, di luar rongkos pengobatan, berikanlah sebuah hongbao yang berisi seratus tahil kepada tabib istana Wang. Walaupun sang tabib istana mendengar perkataan itu, namun ia tahu bahwa Wisma Jin kaya raya, tanpa berbasa basi kosong, ia segera menghormat kepada nyonya Jin, lalu mengikuti Afu keluar. Setelah berbaring sejenak, Yeu Kilin merasa sedikit bertenaga, ia berusaha untuk bangkit, lalu menarik tangan Jiang Xiaok Suan yang berada di sampingnya seraya bertanya, beritahu aku, sebenarnya apa yang terjadi? Aku jelas telah menangkis tikaman pedang itu untuk Iwan Bao. Bagaimana ia sampai bisa terluka? Dan Pilha Wan Hun yang disebut-sebut tabib istana itu apa? Metu Jiang Xiaok Suan nampak merah, ia hendak menjawab, namun ditatap dengan tajam oleh nyonya Jin. Pandangan matu nyonya Jin menyapu Yeu Kilin dengan dingin, ia tak berkata apa-apa. Ibu, dengan penuh harap Yeu Kilin memandang nyonya Jin. Entah apa sebabnya, ia tak bisa duduk diam karena gelisah. Hah! Nyonya Jin kembali menatapnya, tatapan itu penuh kemarahan dan rasa muak, membuat Yeu Kilin mau tak mau agak gemetar. Yeu Kilin tak berani bertanya-tanya lagi dan dengan patuh berbaring, pandangan matanya terpaku pada kelambu berwarna coklat di atas kepalanya. Nyonya Jin berjalan ke sisi Jin Yuan Bao, lalu mengawasinya dengan penuh perhatian. Setelah bertanya pada Gu Zhang Feng tentang diagnosa yang baru diberikan oleh tabib istana Wang, ia baru merasa lega. Setelah itu, seakan Yeu Kilin tak berada di tempat itu, ia pun berlalu. Setelah ia pergi, Jiang Xiaok Suan baru memberitahu Yeu Kilin tentang semua peristiwa yang terjadi kemarin. Mendengarnya, Yeu Kilin amat terkejut, sambil mengigit bibirnya, ia memandang ke arah Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao mengenakan pakaian yang kotor, terutama sepatunya, yang seakan digali dari dalam lumpur. Dadanya dibalut perban berwarna putih, di perban itu samar-samar muncul bercak-bercak darah. Si tolol ini, Yeu Kilin mengumam, demi menolongku ia sengaja menikam dirinya sendiri. Di dunia ini, tak ada orang yang lebih tolol darimu sambil berbicara, air matanya bercucuran dan jatuh di atas selimuk brokatnya, sehingga menimbulkan bercak-bercak air. Dengan sedih Jiang Xiaoxuan memandangnya, namun ia pun tahu bahwa saat ini tak ada gunanya menasah hatinya, lebih baik ia membiarkannya menangis saja sampai ia merasa agak lebih baik. Ia juga tahu bahwa Yeu Kilin ingin unggul dalam segala hal, ia khawatir Yeu Kilin merasa kehilangan muka kalau menangis di depan Gu Zhang Feng dan dirinya, maka ia melangkah ke samping, menarik tangan Gu Zhang Feng, lalu berkata, kita menunggu di luar dulu. Mereka berdua pun melangkah keluar sambil bergan dengan tangan. Semua ini kesalahanku, bibir Yeu Kilin bergetar, rasa bersalah menyesaki dadanya, hatinya terguncang, perasaan itu membuat perutnya kejang dan sakit, Yeu Kilin pun muntah. Beberapa kali, tapi karena sudah lama tak makan apa-apa, ia tak memuntahkan apapun, hanya memuntahkan air matu yang bercucuran dengan deras. Tanda bintang. Setelah meninggalkan rumah obat, dengan marah sekaligus sedih, Nyonya Jin berjalan ke taman furong, begitu ia duduk, Li Yuan Chao datang sambil membawa teh, lalu bertanya dengan penuh perhatian, Yuan Bao tak apa-apa? Putra yang tak berbakti, sambil menghela nafas, Nyonya Jin menyambut cawan teh. Melihatnya sikapnya, Li Yuan Chao pun tahu bahwa Jin Yuan Bao baik-baik saja, dahinya agak berkerut, lalu, seakan dengan asal, ia bertanya, Nyonya muda juga tak apa-apa? Ia juga baik-baik saja, nada suara Nyonya Jin sedih, selembar nyawa telah diambil kembali. Mendengar jawaban yang pasti itu, hati Li Yuan Chao menjadi jauh lebih lega, mau tak mau senyum muncul di bibirnya, akan tetapi, setelah itu ia berpikir, kalau Ye Wu Kilin tahu bahwa nyawanya ditukar dengan nyawa Jin Yuan Bao, jangan-jangan perasaan di antara mereka berdua akan semakin dalam. Berpikir sampai di sini, untuk sesaat hati Li Yuan Chao terasa pedih sukar ditahan. Nyonya Jin minum seteguk teh, lalu berkata dengan sedih, dahulu aku merasa sangat memahami watak Jin Yuan Bao, akan tetapi sejak Xiaoxuan masuk ke rumah ini, makin lama aku makin tak bisa menebak jalan pikirannya. Yuan Bao yang dahulu, walaupun tak terang-terangan berkata akan mematuhiku, namun paling tidak dalam melakukan segala hal, selalu mempertimbangkan nama baik Wisma Jin kita, akan tetapi sekarang, demi seorang perempuan ia ternyata berani melawan Ibu Suri. Melihatnya, Li Yuan Chao cepat-cepat menasah hatinya, Gumu tak usah terlalu bersedih, Jin Yuan Bao adalah seorang muda yang gegabah, karena terlalu sayang pada istri, ia sampai menjadi seperti itu. Ini salahku karena aku biasa membiarkannya bersikap semaunya sendiri, sampai dalam bertindak ia tak bisa memberdakan mana hal yang penting dan tidak, bahkan demi seorang perempuan, sampai tak memperdulikan usaha besar keluarga Jin, aku mana bisa dengan hati lega menyerahkan semuanya ke tangan Yuan Bao. Mendengar perkataan itu, sebuah ide muncul dalam menak Liu Wen Chao, ia cepat-cepat bersikap sangat tenang dan sangat berbakti, lalu berkata, Gumu, Anda masih punya aku, aku selalu ingat bahwa Gumu membesarkanku, demi membesarkanku dan adik, selama bertahun-tahun Gumu menderita, Wen Chao sangat berterima kasih. Dari dulu aku telah menganggap keluarga Jin sebagai keluarga ku sendiri. Sepanjang hari aku selalu berpikir bagaimana caranya aku dapat berbakti kepada Gumu, dan bagaimana aku dapat sedikit memikul beban kewajiban keluarga Jin, berusaha dengan sekuat tenaga. Tak ada yang dapat menggantikan Yuan Bao memikul beban kewajiban itu, dengan tegas Nyonya Jin memotong perkataannya. Melihat wajah Liu Wen Chao nampak muram, Nyonya Jin tahu bahwa perkataannya barusan ini agak menyinggungnya, maka ia pun menghiburnya, akan tetapi, jarang ada orang yang begitu tulus sepertimu. Kau mewakiliku mengurus begitu banyak orang di Wisma Jin. Hari ini Yuan Bao rela menikam dirinya dengan pedang demi perempuan itu, aku khawatir besok ia pun rela menyerahkan nyawanya demi perempuan itu. Mendengar perkataan itu, Liu Wen Chao mengulirkan matanya, lalu melangkah mendekat dan berkata dengan suara pelan, Gumu, aku mempunyai sebuah care yang dapat membuat dia berubah pikiran. Oh ya? Katakanlah. Yuan Bao baru mengambil istri, ia baru saja mencicipi hubungan di antara pria dan wanita, lumrah kalau mereka saling melekat dan tak terpisahkan. Kita harus mengalihkan perhatiannya, kenapa tak membiarkannya mengambil selir? Manusia suka yang serba baru, setelah mengambil selir, perhatiannya tak akan semata metu, terpusat pada Nyonya muda. Nyonya Jin berpikir untuk beberapa saat sambil mengerutkan keningnya, lalu bertanya pada Gu Danyang di sisinya, bagaimana menurutmu? Bagi seorang lelaki, mempunyai tiga istri dan empat selir adalah suatu hal yang biasa. Apalagi bagi Tuan muda Wisma Jin. Gu Danyang menyaksikan Jin Yuan Bao tumbuh dewasa, dalam hatinya juga muncul perasaan keibuan seperti Nyonya Jin, maka ia mengangguk dan berkata, Furen, ide ini bagus. Di satu pihak dapat membuat Tuan muda berubah pikiran, dan di pihak lain juga dapat mempercepat lahirnya keturunan lelaki penerus keluarga Jin. Karena Nyonya muda belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, dengan alasan bahwa Anda mengkhawatirkan kelanjutan keluarga Jin, suruhlah Tuan muda mengambil selir, ia akan terpaksa menurut. Ya, Nyonya Jin perlahan-lahan mengangguk, mengambil selir tak ada jeleknya, tapi kita harus berhati-hati dalam memilih selir itu. Jangan sampai kita memasukkan seorang wanita penggoda ke dalam rumah ini. Wen Chao, kau pulanglah dan pikirkan baik-baik siapa yang pantas dipilih, dan aku akan mempertimbangkannya. Baik, Gumu, Liu Wen Chao Manjura, wajahnya yang menghadap ke bawah nampak bengis, kalau ia mengambil seorang selir, apakah kau masih dapat menerimanya? Namun saat itu di rumah obat Gu Zhang Feng, Yeu Kilin telah dapat duduk, dengan wajah pucat dan lemas ia bersandar di tepi. Ranjang Jin Yuan Bao sambil mengenggam ke sepuluh jari tangannya. Tiba-tiba, jari-jari tangan Jin Yuan Bao bergerak-gerak. Yeu Kilin yang perasaannya peka merasakannya, ia segera memanggilnya dengan tegang, Yuan Bao, Yuan Bao. Jin Yuan Bao perlahan-lahan membuka matanya. Yuan Bao, kau sudah bangun. Melihat Yeu Kilin berada di sisinya, Jin Yuan Bao hendak duduk, namun sekujur tubuhnya lemas tak berdaya, bagaimanapun juga ia tak dapat duduk. Yeu Kilin cepat-cepat mencegahnya, berbaring sajalah dulu. Seakan tak dapat mempercayai matanya, Jin Yuan Bao menatapnya, ia kembali mengenggam tangan Yeu Kilin, kau tak mati. Tanda petik. Begitu mendengar perkataannya, Yeu Kilin tersenyum, keberuntunganku sangat besar, Yamaseng Raja Neraka tak sudi menerimaku, aku hanya memutari istananya sekali, lalu pulang. Walaupun senyumnya lemas, akan tetapi di matanya, Jin Yuan Bao melihat cahaya musim semi yang cerah dan mempesona. Menyadari bahwa ia terus memandangi dirinya dengan matu berbinar-binar, Yeu Kilin merasa agak jengah, untuk apa kau terus memandangiku? Kulihat kau perempuan ini punya lebih banyak hidung dan matu dibandingkan dengan orang lain. Yeu Kilin tercengang, kenapa kau berkata begitu? Di wajah Jin Yuan Bao sekilas nampak rasa gusar, kalau tidak, kenapakah selalu memamerkan kepandaianmu? Kau tahu tidak, sekali ini, nyawa kecilmu itu hampir saja melayang. Karena dirimu aku, Yeu Kilin hendak memela diri, namun ia merasa tak berdaya memela dirinya, makin lama suaranya makin kecil. Mengingat kejadian ketika Yeu Kilin menangkis tikaman pedang demi dirinya, hati Jin Yuan Bao terasa hangat sekaligus pedih, ia segera bergeser ke bagian dalam ranjang, lalu menepuk-nepuk separuh ranjang yang kosong di sampingnya seraya berkata, berbaringlah. Untuk apa? Lu kamu belum sembuh, kemari dan berisi tirahatlah sejenak. Yeu Kilin juga merasa agak lelah, ia mengangguk-anggukan kepalanya, lalu dengan patuh berbaring di sisinya. Dengan puas Jin Yuan Bao tersenyum, namun ia mendapati bahwa Yeu Kilin mengerutkan dahinya dalam-dalam, maka ia mengangsurkan tangannya dan mengelus-elus dahi Yeu Kilin. Kalau kau mengerutkan kening nanti akan timbul kerutan, sekarang saja sudah cukup tak enak dilihat, awas nanti kau akan menjadi lebih jelek lagi. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, ia hendak membantah. Dengan telunjuknya Jin Yuan Bao menyentuh dah Yeu Kilin, lalu dengan penuh kasih sayang tersenyum, akan tetapi, menjadi jelek pun tak apa, aku tak akan menghindarimu. Sejak saat ini, selembar nyawamu adalah milikku, Jin Yuan Bao, setelah ini, tanpa izinku, kau tak boleh terluka dan tak boleh meninggalkanku. Mendengarnya mengungkapkan isi hatinya dengan berapi-api seperti itu, dalam hati Yeu Kilin muncul berbagai perasaan yang saling bercampur baur. Ketika dirinya menangkis tikaman pedang untuknya, ia melakukannya secara naluriah kalaupun. Sekarang ia memikirkan hal itu, dirinya sama sekali tak menyesal, namun Jin Yuan Bao telah melukai dirinya sendiri deminya, dan juga melawan Ibu Suri, hal ini sama sekali tak disangka olehnya. Yeu Kilin merasakan suatu perasaan tersentuh yang sulit dilukiskan, dirinya paling takut kalau orang lain baik kepadanya, persis seperti Ibu, persis seperti Panghu, mereka baik kepadanya, maka dirinya mengingatnya baik-baik di dalam hatinya, dan selalu ingin membalas kebaikan mereka. Sekarang, Jin Yuan Bao, kau jangan terlalu baik padaku, ya? Kau dengar tidak? Jin Yuan Bao agak kesal melihat wajahnya yang termenung, maka untuk menekankan hal itu, ia menanyainya sekali lagi. Dengan tajam Jin Yuan Bao memandangnya, akan tetapi, di telinga Yeu Kilin muncul rona merah yang luar biasa, Yeu Kilin tak mampu menahan diri untuk tak tertawa, sudah dengar. Setelah berisitirahat beberapa hari, akhirnya Yeu Kilin tak bisa tenang-tenang saja lagi, ia merasa pikirannya terang dan tubuhnya segar-bugar, sama sekali tak sakit, maka ia pun ingin berjalan-jalan. Kebetulan hari itu cuaca cerah, tanpa memperdulikan larangan para gadis pelayan, sambil terhuyung-huyung, Yeu Kilin berjalan ke taman bunga. Udara di luar memang lebih baik, Yeu Kilin mengulat, akan tetapi ia kemudian merasa bahwa dadanya agak sakit, maka ia agak menahan diri, sambil mengelus dadanya, ia berjalan dengan perlahan-lahan di halaman yang tenang itu. Ketika berjalan di tepi danau, ia melihat Jiang Xiaok Suan sedang duduk di pavilion di tengah danau, nampaknya sedang menyulam sesuatu, maka ia pun dengan diam-diam berjalan mendekatinya, begitu melihat benda yang sedang disulamnya, ia langsung merasa gembira dan segera merampas benda di tangan Jiang Xiaok Suan itu. Jiang Xiaok Suan menyulam dengan penuh perhatian, ia tak menyangka kejadian itu akan terjadi dan terkejut, akan tetapi setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Yeu Kilin, ia cepat-cepat merampas kembali benda itu, Kilin, cepat kembalikan padaku. Yeu Kilin memandangi sapu tangan itu, di sapu tangan itu tersulam beberapa batang bambu hijau zamrut, dan juga sebuah huruf seng berwarna hitam legam, Yeu Kilin segera mengodanya, ini untuk diberikan ke Zhang Feng, ia wajah Jiang Xiaok Suan memerah, kau bukannya sudah tahu tapi masih sengaja bertanya? Melihatnya bersikap tenang, Yeu Kilin tak lagi ingin mengodanya, ia memandang sapu tangan yang belum selesai disulam di tangannya itu, dilihatnya bahwa jahitannya rapat, pekerjaannya halus dan teliti, maka dengan tulus ia pun memujinya, Zhang Feng benar-benar beruntung. Jiang Xiaok Suan memelototinya, merampas kembali sapu tangan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Xiaok Suan, kau suka pada Zhang Feng, benar tidak Yeu Kilin duduk di sisinya? HMM, Jiang Xiaok Suan sedang sibuk menyulam, begitu mendengar perkataan Yeu Kilin, tangannya agak bergetar dan jarumnya pun meleset. Kenapa? Dengan kesal Jiang Xiaok Suan menatapnya, kau ini memang keterlaluan, kalau tak ada masalah untuk apa kau bicara? Begitu mendengar perkataannya, Yeu Kilin mengangkat alisnya, kalau tak ada masalah, kenapa kau begitu gelisah? Kata siapa aku gelisah, wajah Jiang Xiaok Suan nampak memerah. Kau memang keras kepala, dari dulu aku sudah tahu kau suka pada Zhang Feng, tapi kau kuanjurkan supaya mendahulunya mengungkapkan perasaanmu pada Zhang Feng. Kalau kau tak berbicara, si Tolol Zhang Feng itu pasti tak akan menyadarinya. Mengenai hal semacam ini, seorang gadis sepertiku mana bisa berbicara terlebih dahulu? Kalau kau bagaimana? Apakah kau akan mengungkapkan perasaanmu terlebih dahulu? Tentu saja aku akan melakukannya, aku telah memutuskan bahwa setelah luka Yuan Bao sembuh, aku akan memberitahunya tentang perasaanku terhadapnya dan identitas asliku. Mendengarnya, Jiang Xiaok Suan tertegun, ia meletakkan sulaman di tangannya, lalu dengan serius bertanya, Kilin, apakah kau sudah memikirkannya baik-baik? Kalau setelah Jin Yuan Bao mengetahui keadaan yang sebenarnya ia tak mau menerimanya, lalu bagaimana? Kalaupun akibatnya seperti itu, aku tetap akan memberitahunya, aku tak ingin membohonginya lagi. Sejak mengenalnya, setiap hari aku terbebani oleh penipuanku, dan tekanan yang ku rasakan terlalu berat. Aku ingin menunjukkan diriku yang sesungguhnya dihadapannya, agar ia dapat mengambil keputusan. Sampai saat itu tiba, aku harus menikmati saat-saat ini. Matu Yew Kilin penuh tekat. Tak ada jeleknya, asalkan kau memikirkannya dengan baik dahulu, tak peduli apapun akibatnya, aku akan berdiri di sisimu, menemanimu. Xiaok Suan, kau benar-benar saudariku yang baik. Begitu selesai berbicara, Yew Kilin hendak menciumnya, namun Jiang Xiaok Suan cepat-cepat menghindar sambil tertawa, mereka berdua bergurau sambil tertawa-tawa di pavilion itu, suara tawa mereka memenuhi danau. Dengan riang gembira, Yew Kilin perlahan-lahan berjalan ke taman Songzhu, akan tetapi, dari jauh ia melihat Afu duduk di tengah halaman dengan wajah masam, setelah menanyainya, ternyata Jin Yuan Bao tak mau minum obat. Ia langsung mengambil obat dari tangan Afu, lalu membawanya masuk. Ketika Jin Yuan Bao melihatnya membawa obat masuk, ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, bawa pergi. Pahit sekali, aku tak mau minum. Obat berhasiat pahit rasanya, ayo minum, Yew Kilin menaruh obat itu di depannya, menyendoknya dengan sendok, lalu hendak meminumkannya padanya. Jin Yuan Bao cepat-cepat menghindar, lalu dengan mengiba-iba berkata, aku terluka, pelankan suaramu sedikit, kalau tidak lukaku akan terasa nyeri. Melihat wajahnya yang seperti anak kecil, Yew Kilin sangat kesal sekaligus sangat geli, namun bagaimanapun juga minum obat adalah suatu hal yang penting, maka ia memicinkan matanya dan menatapnya dengan penuh ancaman, kalau kau tak mau minum obat, aku akan menotok jalan darahmu, lalu langsung meminumkan obat itu padamu. Apa? Jin Yuan Bao memandangnya dengan tertegun, setelah beberapa saat ia barulah dengan tak berdaya mengangguk, gadis bau, apa aku tak boleh meminumnya sendiri? Seketika itu juga, Yew Kilin merasa telah memenangkan pertempuran, sambil tertawa ia berkata, buka mulut. Dengan patuh Jin Yuan Bao membuka mulutnya, sesendok obat yang pahit pun masuk ke dalam mulutnya. Di perlakukan seperti ini, Jin Yuan Bao merasa sangat nyaman, sehingga rasa pahit pun jauh berkurang. Dengan amat cepat, Yew Kilin telah selesai meminumkan obat itu, ia menaruh mangkuk obat di lemari yang terletak di kepala ranjang, lalu berkata, buka mulut. Jin Yuan Bao merasa kesal, sudah ku minum habis, sekarang mau apa lagi? Buka mulut. Dengan tak berdaya Jin Yuan Bao membuka mulutnya, setelah itu, mulutnya pun dipenuhi rasa manis, ternyata Yew Kilin memasukkan sebutir manisan buah ke dalam mulutnya. Mulut Jin Yuan Bao terasa manis, hatinya pun terasa manis, ia segera berkata dengan senang, ini lumayan juga. Akan tetapi, begitu ia selesai berbicara, ia melihat Yew Kilin membungkuk di atas tubuhnya sendiri, dan langsung membuka ikat pinggangnya. Dengan tercengang Jin Yuan Bao menatapnya, setelah beberapa saat, ia berkata, ai, ai, kenapa kau begitu terburu-buru? Tunggulah sampai lukaku sembuh. Yew Kilin memusatkan perhatian pada pekerjaannya, sekaranglah saatnya, kalau menunggu lukamu sembuh, untuk apa aku melakukan hal ini? Wajah Jin Yuan Bao panas membara, kau terlalu tak bisa menahan diri. Yew Kilin menatapnya dengan heran, kalau menganti perban, untuk apa menahan diri? Mengganti perban? Memangnya kenapa Yew Kilin memelototinya, lalu terus membantunya menanggalkan pakaian. Karena Jin Yuan Bao berbaring di ranjang, tak mudah untuk mengikat perban itu, oleh karenanya Yew Kilin terpaksa merangkak ke atas ranjang, lalu berlutut di sisi Jin Yuan Bao, setelah itu ia membungkuk, sepasang tangannya melingkari dada Jin Yuan Bao, seakan hendak meneluknya. Karena harus mengambil postur seperti itu, mau tak mau ia menempel pada Jin Yuan Bao, dan dari sudut pandang Jin Yuan Bao, ia seakan sedang menelungkup di atas dadanya sendiri. Berbagai adegan yang dilihatnya di kianjaoge mendadak muncul dalam benaknya, Jin Yuan Bao merasa kepalanya seakan meledak, tenggelam di tengah rawa yang tak bertepi. Duk, duk, duk jantungnya melompat-lompat, suaranya keras bertalu-talu, seakan mengetuk-ketuk gendang telinganya, pandangan matanya jatuh ke profil wajah Yew Kilin yang jelita, cuping telinganya yang tembus pandang, lehernya yang seputih salju, dan cahaya musim semi dibalik kerahnya itu, yang karena ia membungkuk nampak dengan samar-samar. Mau tak mau, Jin Yuan Bao pun menelan ludahnya. Yew Kilin merasa bahwa Jin Yuan Bao agak tegang, semakin lama tubuhnya semakin kaku, semakin kaku, Yew Kilin mengangkat kepalanya dan meliriknya, ia melihat bahwa ekspresi wajah Jin Yuan Bao nampak rumit, ia mengigit bibirnya, wajahnya merah padam, seakan sedang sekuat tenaga menahan diri, Yew Kilin mengira bahwa dirinya telah membuatnya kesakitan, maka ia menesahatinya, kalau sakit katakan saja, tak usah menahannya dengan susah payah begitu. Kalau begitu, aku tak usah menahannya, ujung-ujung bibir Jin Yuan Bao terangkat dan muncullah seulas senyum yang menyihir, senyum itu makin menonjolkan ketampanan wajahnya, ia benar-benar bagai setan penggoda. Dengan tercengang Yew Kilin memandangnya, ia merasa jantungnya melompat, ia membuka mulutnya dan berkata, tentu saja. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, sedetik kemudian, sepasang bibir Jin Yuan Bao yang panas membara telah memagutnya. Yew Kilin terkejut, namun tanpa menunggunya tersadar, Jin Yuan Bao telah mengigiti bibirnya yang hangat dengan lembut, seketika itu juga, tangannya yang seperti memiliki kekuatan gaib meremas dadanya, dan membuat Yew Kilin agak sukar bernapas, dan sedetik kemudian, tangan yang panas itu mulai membelai-belai hatinya, Yew Kilin merasa bahwa seluruh tenaganya sedikit demi sedikit buyar, mau tak mau dirinya mulai menanggapinya. Merasa mendapatkan tanggapan dari Yew Kilin, sepasang lengan yang kuat tiba-tiba melingkar Yew Kilin dan menariknya kuat-kuat hingga dirinya menempel erat di tubuhnya. Pada saat yang sama, Jin Yuan Bao menghisap bibirnya dan memperdalam cuman itu. Karena gerakan itu, luka di tubuh Yew Kilin terasa agak nyeri, akan tetapi, rasa nyeri seperti ini adalah bagai seutas tali tambang yang menarik dan mengikatnya, membuatnya dirinya takluk sepenuhnya, dan menghisap sisa-sisa kesadaran terakhirnya. Jin Yuan Bao bagai seorang jenderal penakluk, terus menerjang maju, terus memperdalam cuman ini, seakan hendak menghancurkan Yew Kilin hingga berkeping-keping, seakan hendak memusnahkannya. Seakan linglung, Yew Kilin mengikuti gerakannya, ia seakan tercekik. Terima kasih telah menonton!